Apa kabar Pak Babang? Alhamdulillah, baik Pak Sulfan. Terima kasih Pak Sulfan. Apa kabar nih? Mas Jonas ini paham-paham. Ini adalah orang Amerika yang bisa bahasa Indonesia dan beliau ini mempelajari, ya ada sedikit-sedikit lah bahasa Indonesia ya, nanti kita coba ngobrol-ngobrol. Dan beliau ini mempelajari bahasa O-Sing. Bahasa O-Sing betul. Ingat, ya bahasa O-Sing dari Banyuwangi. Sebenarnya ini, berarti ini motif khas Banyuwangi. Ini namanya Gaja Oling. Gaja Oling. Terkenal seluruh Banyuwangi dan Jawa Timur. Motif Banyuwangi. Motif Banyuwangi, ya. Saya baru tahu nih Pak Jonas. Kalau ini dari Banyuwangi, saya harus beli nanti. Nanti ya, beli ini. Kalau pulang ke Indonesia harus beli ini, sayang. Oh ya, harus ke Banyuwangi. Ini, Pak, di ini dari mana? Ini adalah tenun dari Nusantara Timur. Ini tenun ikat dari Nusantara Timur. Ya, ini flores. Sukar mungkin. Ya, bisa, bisa. Sekarang tunggal. Sekarang. Ini, Pak Jonas, ini batik-batiknya di mana? Sebenarnya ini hadiah dari teman di Banyuwangi. Batik yang terbaik hadiah. Ya, batik hadiah. Batik yang terbaik adalah batik hadiah. Batik gratis. Ya, sebenarnya aku mau bertanya kepada Pak Bambang. Ya, karena saya baru sedih. Saya baru diberitahu dia akan pulang ke Indonesia. Kapan? Dua bulan lagi? Saya akan pulang tanggal 31 Januari 2018. Sudah ada, sekitar saya sudah membeli tiket untuk satu keluarga saya. I will return to Jakarta, return to my headquarter for good. And finish the duty in Houston, in Konsulat Indonesia in Houston. So, ini pengalaman yang luar biasa di Houston. Ketemu Jonas, orang Amerika yang mempelajari bahasa osing. Jarang sekali ada orang asing yang mempelajari bahasa daerah di Indonesia. Dan salah satunya, saya ketemu di Houston. Ini merupakan suatu berkah saya bisa ketemu Jonas di Amerika, dalam tugas saya di sini. Dan bahasa Indonesia lancar ya? Iya. Lumayan. Jadi bisa... Lumayan? Iya, lumayan. Terima kasih. Bisa mengerti gitu. Bisa mengerti, setidaknya mengerti. Kadang-kadang bisa ngobrol juga. Nah itu, ngobrol itu. Itu yang ada mana. Harus makan dulu. Mau makan. Makanan apa yang paling suka ini? Hari ini saya sudah makan rendang, gulai, telur goreng, sama sambal hijau. Nanti mau makan sate. Bisa kalau pedas. Isteri saya suka lebih pedas. Itu senang sekali Pak ya. Wah senang sekali. Konsulat juga ya? Hari ini ya. Bukan hanya kalau saya bekerja di konsulat, bukan hanya itu saja. Tapi sebagai personali saya juga bangga bisa ketemu Pak Jonas yang seorang akademisi, seorang peneliti, peneliti bahasa daerah yang di Indonesia salah satu bahasa daerah. Jarang sekali. Daerah yang justru hampir punah ya? Ya, hampir punah. Yang dipakai oleh sekitar 700 ribu orang ya? Bahasa Auseng dipakai oleh berapa orang di Indonesia? Kira-kira setengah juta orang. Ya, oh setengah juta ya. Hampir 500 ribu orang lebih ya? Ya, setengah juta orang. Ya. Gimana suka Indonesia? Suka. Ini, belajar bahasa Indonesia. Suka ya? Suka. Di rumah kami, istri dan saya, kami sering pakai bahasa Indonesia tapi biasanya bahasa Inggris ya. Dia yang paling lancar di bahasa Inggris. Dan jarang pakai bahasa Auseng karena saya masih belajar ya. Tapi saya sudah menghafalkan satu frasa. Isun arep mangan saiki. Isun arep mangan saiki. Apa itu artinya? Artinya, saya ingin makan sekarang. Sudah lapar Pak. Sudah lapar. Waduh Mas Jonas sudah lapar ini. Baiklah kalau begitu ya. Selamat menikmati ini banyak sekarang. Kebetulan ini sekarang acaranya. Acaranya ini adalah acara Indonesia Culinary Festival yang keempat. Jadi ini tiap tahun diselenggarakan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston. Jadi ini acara yang keempat. Dimulai sejak tahun 2014. Ini yang keempat. Di bulan November biasanya. Jadi ini menggulau berbagai macam makanan. Makanan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Misalnya contohnya Pak dari Sulawesi. Dari Sulawesi ada. Dari Sulawesi Selatan. Ya Pak. Pasti 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 ya Pak. Dari Bali, dari... Dari Bali juga ada. Ada. Dari East Indonesia. Indonesia Timur juga ada. Ya macam-macam Pak. Ada semua di sini Pak. Dari seluruh Indonesia. Program berhutung tahunan dari... Dari Konsulat Indonesia di Houston. Memperkenalkan itulah salah satunya tujuan ya Pak. Tujuan itu. Ini merupakan salah satu cara diplomasi kuliner. Ya memperkenalkan diplomasi untuk... Diplomasi melalui masakan Pak. Itu akan lebih manjur daripada kita berpolitik. Ya betul. Ya. Diplomasi kuliner itu akan lebih masuk. People to people contact akan terjalin. Dengan... Kata kuliner, kuliner, kuliner. Aku... Kelaparan. Kelaparan. Ya. Terima kasih Pak Zofan. Ya. Terima kasih ini Pak Jonas ya. Saya sekarang... Saya senang sekali ini kita ketemu lagi di asa kuliner ini. Setiap tahun. Setiap tahun. Ya. Saya kembali. Terima kasih Jonas. Selamat jalan ke Indonesia. Ya pasti kita akan mulai lagi kan. Pasti. Sebelum pulang kita harus kembali. Ya. Ya. Ya makasih secara. Baik Bang. Bang Zofan. Terima kasih Bang Zofan. Ini buat rekod. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 탄 Higi.